Tak lama usai KPK memeriksa sekjen PDI Perjuangan Hasto Cristianto, petinggi KPK pun bersuara soal pengejaran buruan kasus suap Harun Masiku. KPK pun berjanji akan segera menangkap Harun Masiku. Pencarian buruan Harun Masiku masih bergulir. Mantan calak PDI Perjuangan itu belum diketahui keberadaannya sejak 4 tahun lalu. Untuk melacak keberadaan Masiku, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK memeriksa sekjen PDI Perjuangan Hasto Cristianto selama 4 jam. Sebagai saksi dalam kasus suap Harun Masiku. Sebelumnya Hasto juga pernah diperiksa dalam kasus yang sama pada Januari dan Februari 2020. Dalam pemeriksaan itu, tim penyidik KPK menyita ponsel dan buku catatan milik Hasto. Pihak Hasto lalu melaporkan penyitaan itu ke Dewas KPK hingga Komnas HAM. Karena di tengah-tengah itu kemudian staff saya yang namanya Kusnadi itu dipanggil katanya untuk bertemu dengan saya. Tetapi kemudian tasnya dan handphonenya atas nama saya itu disita. Saya menyatakan keberatan atas penyitaan handphone tersebut. Ya karena segala sesuatunya harus didasarkan sesuai dengan hukum acara pidana. Karena ini sudah suatu bentuk tindakan yang projustisia. Sehari setelah Hasto diperiksa, KPK berharap dapat menangkap Harun Masiku dalam waktu satu minggu. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengaku sudah mendeteksi keberadaan Harun yang berstatus buron sejak 4 tahun lalu. Selama 4 tahun itu sebetulnya kita tetap mencari. Ya berdasarkan informasi-informasi yang diterima tentu kita akan berusaha untuk mencari yang bersangkutan. Ya syukur-syukur kalau yang bersangkutan ini pada kesempatan ini mungkin dengar dan dengan syukarela kemudian menyerahkan diri kan. Itu lebih baik lagi kan. Saya akan bilang semoga ya kan semoga. Ya kan harapan. Biar itu menjadi tugas penyidik untuk mencari. Kalau sebagai pimpinan semoga dalam satu minggu atau secabatnya itu bisa ditangkap. Harun Masiku terlibat dalam kasus swap pergantian antar waktu anggota DPR periode 2019-2024 yang juga menyeret Wahyu Setiawan yang saat itu menjadi komisioner KPU. Dalam perkara ini akhirnya mengantarkan Wahyu dan politisi PDIP Agustiani Tio Fridelina kebalik jeruji besi atas perkara swap menyuap ini. Apakah pemeriksaan terhadap sejen PDI Perjuangan Astro Kristianto bisa mengarah pada penangkapan Harun Masiku atau hanya gimmick saja? Kita akan bahas bersama dengan Wakil Ketua KPK periode 2015-2019 Laude M. Sharif dan Peneliti Pukat UGM Zaino Rohman. Selamat petang Pak Laude Mas Zen. Selamat sore, selamat sore. Baik. Selamat sore. Pak Laude, buron 4 tahun dan tiba-tiba KPK bilang Harun Masiku akan ditangkap dalam waktu seminggu. Semoga bisa secepatnya. Anda yakin dapat terjadi ini? Ya, sebenarnya buron 4 tahun itu saya pikir memang cukup lama ya. Karena dulu kita pernah menangkap buron bahkan yang punya lebih banyak, lebih besar sumber daya yang dimilikinya. Misalnya itu Ibu Nunur Baiti ya, itu istrinya Pak Kapolri ya, kalau nggak salah waktu itu. Itu akhirnya juga bisa didapat, padahal dia berpindah-pindah tempat terus. Kalau ingat Nazarudin pergi sampai ke Kolumbia macam-macam, itu bisa. Banyak lagi yang lain ya, yang ditambah. Tapi memang biasanya tidak memakan waktu yang sangat lama seperti itu. Apalagi sosok seperti Harun Masiku yang kita tahu persis. Ya, saya kenal pribadi ini, karena adik kelas saya dulu. Jadi, dia nggak punya sumber daya yang besar ya, seperti buron-buron sebelumnya. Jadi seharusnya gampang. Jadi kalau sampai 4 tahun, apa yang salah menurut Anda Pak Laude? Ya, mungkin prioritas. Jadi saya pikir kurang diprioritaskan. Kurang diprioritaskan atau ada kendala-kendala lain. Jadi, menurut saya seharusnya bisa. Jadi ketika misalnya, dan sebenarnya kalau yang benar itu, kalau kita mencari buron itu, kita tidak boleh berbicara di media, terbuka di mana keberadaannya, kira-kira kapan akan bisa ditangkap, seperti itu. Itu kan berarti, itu harusnya operasi senyap. Tidak boleh bicara. Tidak ada, jadi bicaranya itu di, ya biasanya kerja dengan Interpol, kerja dengan kerja-kerja antar negara yang rapi, tidak perlu dikemukakan di publik. Seperti itu ya. Baik. Mas Zen, kalau Anda lihat, bagaimana dengan yang diucapkan oleh Waktu Ketua KPK? Apakah ini hanya gimmick? Atau betul jadi motivasi bagi para penyidik? Ya, justru kontraproduktif ya, kalau itu diucapkan di depan publik. Kenapa? Karena justru bisa memberi semacam kewaspadaan kepada Runmasiku untuk pindah tempat, atau justru bisa dibaca sebagai bentuk peringatan kepada Runmasiku. Saya setuju dengan Pak Laude tadi, seharusnya pimpinan KPK tidak perlu menyampaikan pernyataan seperti itu, karena itu adalah teknis pengejaran, soal waktu, tempat, metode, tim pengejar, dan lain-lain, itu seharusnya bersifat rahasia. KPK kalau memang mau tangkap, ya tangkap saja. Ataupun kalau pimpinan KPK ingin menunjukkan komitmen kepada publik, cukup menggunakan bahasa-bahasa yang bersifat umum, bahwa KPK bekerja keras, serius, sungguh-sungguh menggerahkan segala sumber daya yang ada, bekerja sama dengan Interpol, Polri, dengan Kejaksaan, dengan pihak-pihak lain yang punya sumber daya, itu saya pikir cukup, tanpa harus menyampaikan informasi-informasi yang bersifat detail, dan sekarang publik memasang waktu satu minggu nih. Publik menunggu apakah satu minggu ini KPK benar-benar dapat menangkap Runmasiku, atau ternyata itu adalah satu bentuk kampanye dari sebuah lembaga negara yang merupakan lembaga penegak hukum yang sangat tidak perlu. Nah jadi ini juga publik justru ikut bertanya-tanya, tidak sekadar waktu satu minggu ini, juga terkait dengan pemeriksaan terhadap Hasto. Apakah pemeriksaan terhadap Hasto itu akan berujung kepada penangkapan Runmasiku, ataukah pemeriksaan ini tidak berujung kepada penangkapan Runmasiku. Kenapa? Karena kan yang menjadi tujuan utama diperiksanya Hasto ini adalah dapat membantu untuk menangkap Runmasiku. Baik, saya bantung dulu ya Pak Laude, Mas Zain maaf. Ya. Saya lanjutkan, Pak Laude, yang kemarin, terakhir, bukan kemarin, pemeriksaan sejen PDP Hasto Krinsianto, apakah ini ada kaitannya dengan perburuan Harunmasiku, apa bisa mengungkap keberadaan Harunmasiku nantinya? Ya, memang kan kasus ini ada kaitannya ya. Ada kaitan dari OTT waktu itu, yang satu Runmasiku dan satunya tidak bisa ditangkap, apa namanya, komisioner KPU, bahkan sudah keluar penjara sekarang. Jadi kan agak aneh, ada pemberi swab, tidak ditangkap, sedangkan penerima swabnya itu sudah keluar penjara bahkan ya. Jadi seperti itu, ini ada kaitannya. Sekarang harusnya memang, bukan harus sekarang sebenarnya, dari dulu, pada saat penetapan tersangka itu kan, pemberi dan penerima swab. Karena kalau swab itu, tidak mungkin hanya satu. Hanya satu pelakunya. Jadi sekarang kalau misalnya Pak Hasto diperiksa, saya yakin mungkin itu diperiksa sebagai salah satu dari pemberi swab. Dan itu memang statusnya itu adalah dalam status penyidikan, seperti itu. Jadi KPK memiliki kewenangan untuk melakukan beberapa upaya paksa, yang sesuai dengan KUHA. Oke, Mas Zen, ini Hasto Kristianto diperiksa di 2020 Januari Februari. Kemudian kemarin, juga 4 tahun berselang diperiksa kembali. Apa yang Anda lihat dari pemeriksaan Hasto ini? Apakah betul memang ada upaya untuk memburu harum masiku? Atau menurut Anda ini justru lebih kemuatan politis? Ya, kalau melihat cara KPK pekerja ini menimbulkan banyak tanda tanya ya, dan menimbulkan tuduhan-tuduhan yang tidak perlu, seperti tuduhan bersifat politis. Kenapa? Karena misalnya dari sisi penyitaan. Kenapa sih penyitaan handphone dan juga catatan juga barang-barang milik Hasto lainnya, itu tidak dilakukan di pemeriksaan 2020? Kalau dulu misalnya dilakukan penyitaan di tahun 2020, mungkin jejak komunikasi masih ada. Kalau sekarang ya mungkin handphone-nya sudah ganti, sim card-nya ganti, juga catatannya juga sudah tidak ada, dan seterusnya. Tentu itu kan menyulitkan. Tetapi, saya melihat memang sebenarnya selain upaya untuk mengungkap terjadinya suap-menyuap, yang perlu untuk ditindaklanjuti oleh KPK didalami adalah dugaan terjadinya obstruction of justice, menghelangi penyidikan. Kenapa? Karena setelah kasus penyuapan, itu kan tim KPK melakukan pengejaran terhadap Arun Masiku. Diduga Arun Masiku bertemu dengan seseorang di sebuah properti milik instansi milik lembaga pendekat hukum. Di situ ada informasi bahwa para penyidik dan penyelidik KPK dilakukan penyekapan sampai pagi, sehingga kemudian Arun Masiku itu pelari. Nah, pelarian Arun Masiku ini dikengarai atas bantuan pihak-pihak tertentu, perlindungan, asistensi, atau bahkan diatur. Nah, itu semua merupakan bentuk obstruction of justice, menghelangi penyidikan, dan itu adalah pidana. Nah, saya melihat bahwa KPK punya kewajiban. Selain mengungkap swabnya dengan segera menangkap Arun Masiku, tetapi juga melanjutkan kepada dugaan terjadinya obstruction of justice menghelangi-helangi penyidikan. Nah, di dua perkara ini adalah swab dan obstruction of justice, apakah itu bisa dibantu, alat buktinya, dengan melakukan penyitaan terhadap handphone atau bentuk banda-banda milik kastil lainnya. Nah, saya sih menduga itu bisa dari situ. Baik. Pak Laude, kalau Anda lihat, setuju. Ada upaya obstruction of justice di sini, selain tadi skala prioritas yang Anda singgung. Kalau melihat dari rentetan proses yang terjadi saat ini, Pak Laude. Ya, pada waktu itu memang dirasakan oleh penyidik-penyidik KPK dihalang-halangi. Jadi, ketika kita menghalang-halangi itu, itulah bisa kita anggap sebagai bagian dari obstruction of justice. Ya, itu ada kemungkinan untuk itu. Tapi ini sudah lama. Yang itu sebenarnya itu ya, kenapa baru bergurir kembali. Harusnya kan, sama dengan makanan, kalau operasi tangkap tangan itu harus diselesaikan secepatnya ketika masih hangat gorengannya. Kalau sudah dingin, itu kan sudah bisa menghilangkan barang bukti, menghapus semua catatan, dan seterusnya, dan seterusnya. Berbeda dengan kasus yang dibangun dari awal. dibangun dari awal bukan operasi tangkap tangan. Jadi, kalau operasi bukan operasi tangkap tangan, misalnya bagaimana kerugian negara, wah ini ada proyeknya. Jadi, memang kadang butuh waktu lama. Tapi kalau OTT, OTT itu harus sebelahnya ketika masih hangat. Masih hangat, gorengannya langsung diambil. Sekarang terlampau lama, 4 tahun selesinya. Baik. Agak basi. Mas Jan, agar kasus ini tidak terkesan tadi seperti Palo De, basi, apa yang harus dilakukan oleh KPK dan menjamin kalau ini murni pendegakan hukum? Mas Jan. Ya, satu-satunya cara adalah segera tangkap Harun Mas Iku ya. Itu untuk menjawab keraguan publik termasuk tuduhan politisasi. Tangkap Harun Mas Iku ya, tuntut di depan persidangan dan proses semua yang terlibat. Ini kan diduga, yang terlibat tidak hanya 4 pelaku itu ya. Ada pihak lain yang dimintakan nasihat, setujuan, bahkan memberikan semacam arahan. Itu kan pelaku penyerta dengan Pasal 55 itu juga merupakan pelaku tindak pidana. Yang kedua adalah segera lanjutkan dengan dugaan obstruction of justice-nya. Jangan berhenti di kasus swap-nya. Ini untuk menjawab bahwa KPK itu impendent dan tidak tunduk kepada segala bentuk tekanan termasuk dalam bentuk tekanan kekuasaan atau tekanan oleh institusi lain, apalagi institusi lain yang adalah institusi pendegak hukum. Sehingga saat ini yang ingin dilihat oleh publik, pembuktiannya itu bukan dalam bentuk kata-kata, tapi dalam bentuk aksi nyata, Harun Mas Iku bisa ditangkap oleh KPK. Kalau tadi kita dengar dari Pak Laude, ini bukan soal kemampuan kok. KPK itu mampu menangkap Nono Nurbaiti di Thailand, mampu menangkap Nazaruddin di Kolombia. Ini kemauan, willingness. Jadi kalau KPK itu sangat mantu untuk menangkap. Apalagi level Harun Mas Iku yang sebenarnya, maaf, bukan high profile gitu ya. Baik, ingin atau tidak kemauan atau tidak ada kemauan. Baik, terima kasih. Mas Zian, penelitian Pukat UGM, dan juga Pak Laude, mantan wakil ketua KPK, telah bergabung bersama kami dan berbagi pandangan di Kompas Petang sore hari ini. Terima kasih.